Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu Pada pertemuan kali ini kita agendakan responsi kimia Langsung praktik gambaran untuk nanti kalian setelah diagendakan untuk praktikum di sekolah Di laboratorium kimia Agar siap Materi pertama yang akan dipraktekan adalah materi kalimutri Untuk hari ini kita akan langsung ke simulasi ya Ke responsinya Judul percobaan alkalimetri Kemudian tujuan percobaan kita hari ini adalah Menentukan kadar asetosal Nah Prinsip percobaannya Adalah reaksi netralisasi asam dan basah Menghasilkan garam dan air Kemudian titik akhir literasi ditandai dari perubahan warna Indikator Dari yang awalnya tidak berwarna menjadi merah jambu atau merah muda Kemudian disini sudah ada alat-alat dan bahan yang sudah disiapkan Ya nanti kalian siapkan masing-masing sesuai jadwalnya Sesuai yang ada dalam panduan di jurnal yang sudah kalian susun Disitu alat-alat yang kita butuhkan ada buret Nah ini adalah buret ya Kemudian untuk alkalimetri kita menggunakan buret bening Nanti di lemari kalian ada dua jenis buret Ada buret coklat Ada buret yang bening Jadi kalian pakai untuk alkalimetri dan asidimetri Kalian pakai buret yang bening Yang kedua adalah statif dan klem Nah ini adalah statif Kemudian penjepit dari buret adalah klem Kemudian yang ketiga adalah pipet volume 10 ml Kalian sudah pernah menggunakannya saat praktikum pembuatan larutan di kelas 11 Kemudian yang keempat adalah labu elmeyer Ini adalah contoh labu elmeyer dengan skala 250 ml Ini juga sama 250 ml Di lemari masing-masing ada dua ukuran labu elmeyer Nanti gunakan labu yang sama untuk dua kali percobaan Misalnya pembakuan menggunakan tiga labu 100 ml Penetapan kadar menggunakan tiga labu elmeyer 250 ml Pada kegiatan volumetri Labu elmeyer ini biasa digunakan Untuk tempat dilangsungkannya kegiatan titrasi Yang kelima adalah corong Nah ini adalah corong Kemudian siapkan gelas kimia atau gelas beker Ukuran 250 ml dan 100 ml Yang ketujuh adalah gelas ukur Untuk gelas ukur kita gunakan yang 10 ml Selanjutnya yang ke delapan adalah labu ukur yang 100 ml Labu ukur ini silakan kalian siapkan lebih awal Jangan lupa untuk diserahkan kepada laboran Ke Pak Mahmud Untuk diisi zat yang akan diuji kadarnya Menggunakan alkalimetri Kemudian yang ke sembilan Siapkan PPT tes Lalu yang terakhir yang ke sepuluh Siapkan botol semprot Yang diisi dengan aquades Kemudian alat tambahan yang wajib dibawa Yang pertama alat tulis Yang kedua lap kain Yang ketiga disukering Dan yang keempat kertas label Kertas label kalian gunakan untuk memberi nama setiap zat yang kalian gunakan Setelah alat-alat disiapkan silakan dicatat bahan yang akan digunakan Yang pertama baku primer kita gunakan H2C2O4 Aya asam oksalat 0,1 N Kemudian larutan NOH kita gunakan sebagai baku sekunder Lalu penopatalin kita gunakan sebagai indikator pada percobaan alkalimetri Kalau percobaan lain kita akan gunakan indikator yang lain Selanjutnya sampel Nanti kalian akan mendapatkan sampel Dari laboran Akan disiapkan Dengan kadar yang berbeda Di dalam labu ukur Jadi silakan kalian kerjakan secara mandiri Karena masing-masing akan mendapatkan sampel dengan kadar berbeda Sehingga data yang diperoleh pun Akan berbeda untuk setiap siswa Terima kasih telah menonton